Jangan lupa subscribe, like, and share Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu Alhamdulillah pada kali ini kembali saya menyampaikan ya informasi kepada teman-teman terkait dengan mikrofon terbaru dari Advance yaitu mic tipe 106 ya yang kebetulan ini warnanya menarik sekali apalagi dalam suasana kemerdekaan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan memberikan informasi yang cukup buat teman-teman untuk mencari mikrofon yang mudah-mudahan ini sesuai dengan ekspetasi kita karena dari sisi warna ini sangat menarik seperti apakah spesifikasi dan kualitasnya nanti teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai dan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian jangan lupa subscribe like and share baik teman-teman kita mulai ya jadi di hadapan kita ini sudah ada mikrofon advance digital tipe nya adalah mic 106 ini merupakan tipe terbaru dari Advance yang kita ketahui sebelum-sebelumnya saya juga sering melakukan review dan tutorial ya terhadap mikrofon dari merek Advance nah pada kali ini kebetulan ini ada tipe yang terbaru dan sedikit penasaran karena dari warna dan bentuknya sangat unik ya dan sepertinya ini ada hal-hal yang baru ya dari Advance dari data teknisnya SNR nya lebih dari 95 dB kemudian frekuensi respon 40Hz sampai 15kHz kemudian bandwidth nya di jalur 5MHz jadi ini sudah termasuk frekuensi UHF ya teman-teman ada yang sering menanyakan apakah mikrofon ini kalau setiap saya ulas apakah VHF atau UHF jadi untuk yang tipe Advance Mix 106 ini sudah di frekuensi UHF ya teman-teman sekalian kemudian sensitivity min 96 dBm tingkat stabilitas frekuensi kurang lebih 0,005% jadi sangat kecil ya deviasi terhadap perubahan frekuensi kemudian modulasinya adalah FM kekuatan signal 15 dBm kemudian jangkauan frekuensi ini 666,3 sampai 681,3 MHz dimensinya 26,7 x 19,5 x 5,9 cm nah untuk bentuknya seperti ini ya teman-teman kemudian dia ini adalah type C ya sudah type C kemudian ada LED nya kemudian frekuensi mic bisa diatur jadi frekuensinya bisa diatur nih teman-teman ya ini kelebihan dari mikrofon tipe 106 dari advance oke kita langsung buka aja penampakannya teman-teman nah disini seperti biasa advance ada buku petunjuknya ya kemudian tombol-tombolnya juga sudah dijelaskan kemudian nah ini dia seperti biasa ada kartu garansi ya 1 tahun dari advance inilah kelebihan dari advance berani memberikan garansi 1 tahun kemudian disini ada anti slide anti sliding ya anti apa kalau ditaruh biar gak ngelinding ya teman-teman ya kemudian ada seperti biasa ada kabel charger ya type-c usb2 type-c ya ini kabelnya lumayan agak panjang dan agak tebal kemudian nah ini dia ada baterai ini baterai charger teman-teman cuman ini beda dengan yang lain ya ini baterainya ada mereknya hong chi ya saya gak tau ini gak ada tulisan kapasitasnya kemudian yang kecil ini juga bedanya biasanya baterainya sama ukurannya tapi yang ini ada yang kecil dan ini charger ya teman-teman ya bisa di charger ini untuk yang di receiver kalau gak salah ini receiver yang ini yang di handphone ini yang di receiver ini yang di microphone oke kemudian nah ini dia receivernya bentuknya bulat beda dari yang lain nih teman-teman beda dari produk-produk sebelumnya ya dari advance kemudian cara memasang baterainya disini ada tulisan gambar apa kunci ya gembok jadi kayaknya diputer kayak begini nah puter ke kiri nah lepas seperti ini jadi agak uniknya disitu ya teman-teman nah ini baterainya seperti ini kita pasang aja ya cara masangnya kita kembaliin ke gambar gembok tadi baru kita puter ke kanan untuk unci nah itu dia ada tulisan advance disini juga ada tulisan professional wireless microphone ini ada type-c ada antenanya kemudian ada tombol on off kalau kita nyalakan warna biru pada keluar LED nya nah keren nih teman-teman oh iya ini harganya sekitar 198 ribu kalau gak salah jadi ya antara 200 ribuan lah ya jadi ini bisa dibilang microphone 200 ribuan dari advance tipe 106 oke kita matikan dulu nah kita baru masuk ke microphone nya wesh keren juga nih microphone nya oke ini saya singkirin dulu oke nah inilah penampakan microphone nya teman-teman jadi kalau saya pegang ini cukup berat ya dan berat nih teman-teman warnanya orange ya ini karena hari kemerdekaan mungkin jadi warnanya udah kayak bandera merah putih ya jadi mendekati warna-warna yang cukup menarik untuk mengisi kemerdekaan teman-teman nah disini ada kayak bekas cat kayak ada bekas cat ini teman-teman jadi besi ini memang betul-betul dicat ya ya ini bekas catnya kemudian nah ini dia ini tombol frekuensinya jadi ini bisa diatur-atur ya teman-teman up down ya dan ini udah di level frekuensi UHF ini tulisan advance ini dari besi ini besi dan kepalanya gede ya teman-teman ya oke kita pasang baterainya kita pasang baterainya wuhh genceng juga nih ya begini ya teman-teman baru kita tutup wuhh berat juga ya jadi keren loh ini teman-teman hehehe mic 200 ribuan tapi bentuknya unik dan wah advance ini serius nih bikin micnya nih ya kemudian di bawahnya ada charger-an ya ada apa namanya colokan USB type-C ya type-C ini teman-teman untuk bisa di charge secara langsung oke coba kita bu lihat kepalanya wih serius ini teman-teman jadi dengan harga 200 ribuan advance mengeluarkan mikrofon nih yang cukup mengagetkan saya juga nih karena penamanya dari sisi bentuknya dan dari sisi spoolnya ini bagus ya teman-teman keren ini detail-detailnya juga ini waduh ini bisa dilepas kayaknya tapi kalau spoolnya ini udah udah bagus ini teman-teman hehehe ya oke nanti kita akan coba ini besi juga nih teman-teman berat sekali kalau dipegang ini kokoh ya wuhh keren banget ini kita pasang jadi kira-kira seperti ini nah biar gak penasaran kita nyalakan on frekuensinya di 666,3 nah kita coba ya betul gak bisa diatur-atur nah itu teman-teman coba kita turunkan oh iya betul bisa turun ini teman-teman jadi channelnya 50 sampai 99 wah banyak banget nih keren teman-teman kita coba ya saya coba channelnya kita naikin oh ini ada volume juga volumenya kita bisa atur sampai 9 dari volume bisa 0 volumenya ya sampai ke 9 levelnya wih keren banget ini bisa diatur ya ini volume kalau dipencet sekali-sekali tapi kalau kita pencet tahan lama nah ini masuk ke channel nah ini kita naikin channelnya coba ya kita coba channel dari 50 naik ke 71 misalnya oke jadi 672,9 wah keren frekuensinya bisa dimainkan wah F lagi baik kita coba ya sekarang sekarang saya akan masukkan ini ke mixer ya kita akan mendengarkan suaranya seperti apa kualitasnya oke saya coba pelan-pelan jadi kalau nyambung warna lednya jadi biru ya teman-teman biru awalnya biru setelah tersambung lednya jadi merah biru dan merah hidup nah ini teman-teman kalau kita matikan off ya ini lednya warnanya biru karena dihidupkan tadi tapi kalau kita nyalakan tersambung dia lednya ada merah dan biru oke keren oke kita sambungkan ke mixer kita coba ya teman-teman ya bismillah tes 123 tes 123 nah ini hasil suaranya teman-teman ini saya pasang di pukul 12 semua volume di pukul 12 game 12 heightnya saya ubah ke 12 semua efeknya saya turunkan kemudian volumenya di pukul 12 baik saya pakai headset dulu biar bisa mengikuti tes 123 tes 123 nah ini hasilnya teman-teman cukup keren ya kita coba naikkan volume 123 tes 123 tes 123 ini cukup sensitif ya bukan cukup lagi teman-teman ya jadi tidak terlalu dekat dengan mulut tapi dia bisa hampir apa clipnya bisa lebih tinggi ya bisa sampai merah ini kalau saya terlalu dekat baik saya agak jauhan dikit saya kecilkan tes 123 tes 123 oke saya coba naikkan heightnya tes 123 123 lownya saya tambahkan tes 123 tiga aja ke pukul tiga heightnya saya maksimalkan middlenya saya ke pukul tiga tes 123 oke jadi seperti ini teman-teman kalau mic volumenya saya besarin sampai volume full seperti ini tes 123 123 tes 123 oke jadi keren ada di indikatornya ada level baterai kalau ada baterainya mungkin kalau bisa dilihat kalau sudah mau habis pasti akan kelihatan dari sisi indikatornya disini jadi kesimpulannya untuk harga 200 ribu ini lebih saya namun ini kita akan coba kalau tidak pakai musik tidak enak kita coba dulu nanti pakai musik teman-teman kita menggunakan mic dari advan mic 106 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah demikianlah teman-teman video yang bisa saya sampaikan pada kali ini semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman sekalian terutama bagi pecinta audio video dan karaoke nah mudah-mudahan mikrofon ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa dukung terus channel ini karena tanpa dukungan teman-teman sekalian tidak mungkin channel ini akan berkembang sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati